Intro Ajanali musim 3 bagian 2 episode 13 Misi jago menjadi akhir petuangan Ali dan kawan-kawan di musim ketiganya Banyak sekali hal menarik yang tidak sempat kita bahas di konten reviewnya Jadi di konten kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik yang terlewatkan dalam Ajanali musim 3 episode terakhir Jadi biar gak kelamaan langsung saja kita mulai Info menarik Ajanali musim 3 bagian 2 episode 13 Misi jago let's check this out Yeay Kita mulai dari hasil pertandingan Mata Arena Yang dimana nak gak habis pikir setelah peristiwa penyerangan si Cing Chow ke Akademi Mata Bisa-bisanya Mata Arena tetap dilanjutkan Namun dari hasil keseluruhan pertandingan Alicia keluar sebagai juara Mata Arena yang baru Di titik ini nak setuju dengan keputusan studio memilih Alicia sebagai juara Mata Arena Sekaligus pengguna Iris baru Yang sebenarnya masih ada juga yang tidak terima jika Iris pindah kepemilikan dari Ali ke Alicia Yang alasannya itu Itu kan warisannya ibu Ali lah Itu udah jadi Cikas Ali lah Berbagai alasan mereka yang tidak menerima jika Alicia mendapatkan Iris sekarang Hayo yoh realistis lah guys Kalian juga bisa menilai sendiri setiap karakter dalam pertandingan Mata Arena ini Yang dimana dari awal pertandingan Mata Arena Kemampuan Alicia ini tidak perlu diragukan lagi Dia itu memiliki skill di atas rata-rata para agent muda yang lainnya Dan dia juga menjadi agent kepercayaannya general Di usianya yang sangat muda Untuk menjaga Iris selama digunakan oleh Ali Apakah masih ada di antara kalian yang bilang Alicia ini tidak layak menjadi pengguna Iris yang baru? Selain itu Sepertinya pihak Wow Animation melakukan hal ini Dikarenakan mereka itu ingin menjaga Kestabilan cerita Agar power scale antara karakter di dalam animasi agent Ali Tetap seimbang Yang gak kayak animasi tetangganya Yang hanya menonjolkan si karakter utamanya saja Tiang! Ya kalian bayangin aja deh Ali ini udah kena bab di movie Dengan ngebuka awakening override mode kan Disana power scale Ali ini meningkat tajam Dari agent trial jadi di atas ketua teras kekuatannya Makanya di ending movie Iris itu diambil kembali oleh para ketua teras Agar power scale Ali kembali turun ke bawah Sehingga Ali harus memulai kembali karirnya sebagai agent dari nol Terus kita dibawa ke perkembangan Ali selama di mata arena Yang dimana Ali berjuang dengan keras dengan seluruh pengalamannya selama menjadi agent Sehingga Ali itu bisa mendapatkan upgrade pertamanya Yaitu magnetic shoot setelah kehilangan Iris Dan kalian tau sendirilah betapa kuatnya Ali yang sekarang Setelah melalui segala tantangan di mata arena Bahkan di final battle Ali ngesolo si cingcau sendirian loh Tanpa bantuan Iris sedikit pun Bahkan sekarang Ali adalah salah satu agent Yang dipilih khusus oleh kedua ketua teras Untuk menjalankan proyek super rahasia Yaitu proyek Satria Apa menurut kalian sekarang Ali masih perlu Iris? Gak tau tanya yang mau tanya saya Dan kalian juga bisa lihatlah Saat Ali melihat Alicia mendapatkan Iris Ali terlihat biasa aja sih Karena mungkin Ali merasa Alicia memang layak untuk memenangkan mata arena Dan Ali juga mungkin merasa jika Iris sekarang berada di tangan yang tepat Dan yang perlu Ali lakukan sekarang Hanya membantu untuk melindungi salah satu peninggalan berharga dari ibunya Sambil menjaga Alicia tentunya Ini bukan yang menjadi plot menarik Supaya romansa antara Ali dan Alicia ini semakin terhubung Kita pindah ke nasib si Kim Chi Yang dimana pengkhianatannya kepada si Cing Chow cukup membuat para fans terkejut Ya walaupun kesannya Kim itu telat sadarnya Tapi setidaknya para fansnya Kim bisa terus menjadikan Kim sebagai waifu mereka Tidak! 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 Hah? Apa-apa? Kalian bilang wajah Kim kan udah rusak sekarang? Hmm... Kalian lupa ya Kim ini referensi dari orang Korea Selatan Yang kalian tahulah ciri khas Orang korsel yang suka mempermak wajah pakai pelatih Jadi buat mengembalikan wajah Kim yang rusak Kayaknya bukan hal yang sulit Bagi autor Ya itu juga tergantung sama pihak WoW Animation Yang mau mengadaptasi konsep seperti itu tak tahu tidak Soalnya sangat disayangkan Jika karakter secantik Kim ini Ya diberikan wajah yang seperti itu Oh ya Dari kabar yang Alicia dapatkan dari General Kim dikabarkan sekarang sedang ditahan di penjara mata Namun Kalau menurut Nat Kim masih berkemungkinan besar menjadi seorang agent dari mata Ya soalnya kalau enggak serasa gak adil aja Dulu Ali saja pernah berkhianat pada organisasi mata Tapi Ali masih diberikan maaf oleh mata Karena Ali bertanggung jawab atas kesalahannya Disini si Kim C juga Sama-sama aja sih Karena dia adalah pengkhianat yang berkhianat Selain karena faktor pengurahan masa hukuman Kim juga akan menjadi aset penting bagi organisasi mata Itu karena Selain Kim Tidak ada lagi karakter yang mengetahui Seberapa kuat kekuatan tempur dari musuh Yang akan mereka hadapi nanti Ya tentunya Kim akan menjadi informant yang sangat penting Yang bisa saja nanti Kim lah yang akan membongkar Rencana besar dari pihak musuh Selain itu Walaupun Kim ini seorang pengkhianat Tapi Kim adalah sosok remaja yang baik hati Dan masih memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain Yang itu terbukti Ketika Kim tidak sanggup untuk membunuh Alicia AKA sahabatnya sendiri Bahkan Kim memilih untuk mengkhianati si Ching Chow Karena dia merasa Ching Chow itu sudah keterlaluan Yang sebenarnya si Ching Chow dan Kim Chi ini Punya satu tujuan yang sama Namun entah apa tujuan mereka itu Tapi Kim tidak suka melakukannya Karena dia tidak ingin mengorbankan orang lain Kita pindah pada Rizwan Yang dimana Setelah pertarungan terakhir Rizwan ingin mengejar Sero sendirian Karena Rizwan merasa Dos sudah tidak punya alasan untuk bersamanya lagi Namun sepertinya Dos sudah terlalu nyaman bersama Rizwan nih Sehingga kemungkinan besar Dos akan menjadi partner tetap dari Rizwan Namun Di akhir cerita juga Kita diperlihatkan jika Tres ditolong oleh mereka berdua Yang mungkin saja nanti Tres juga akan bergabung Untuk mengikuti Rizwan Menjadi anti-agent Karena Jika kita perhatikan Antara Tres dan Dos ini Mereka memiliki rasa respek Antara satu sama lain Walaupun mereka itu Sudah berada di pihak yang berbeda Baiklah sekian dulu Untuk konten kita kali ini Bagi kalian yang suka konten seperti ini Jangan lupa untuk like Share and subscribe Dan bunyi tombol lonceng Notifikasinya Akhir kata dari Nat Sayonara Arigatou goze mastah Matane Bye Jangan lupa untuk menonton